Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue Corvus dan di video kali ini kita mau melanjutkan kelas online kita untuk part yang ketiga di game The Legend of Neverland untuk video kali ini ya karena kemarin kita udah selesai ngebahas Pierce yang dimana Pierce itu mengabaikan defense sama sekali dan hanya memperhitungkan attack kita aja maka di video kali ini kita akan mulai menyinggung defense sedikit demi sedikit dan yang akan kita singgung itu adalah mengenai attack aktif dan juga defense aktif yang berlaku dalam formula-formula yang akan kita pakai nanti ke depannya setelah video ini selesai kita akan mulai bahas critical kita mulai akan bahas crush atau roll kemudian juga protect, resistant, block gitu ya jadi kita perlu banget untuk tahu soal defense juga dan video ini adalah pengantar untuk semua itu nantinya jadi perlu kita ketahui attack kita itu enggak semuanya kepake dalam setiap formula atau setiap rumus yang ada di Legend of Neverland ini kadang hanya sebagian aja yang kepake kadang semuanya dan begitu juga dengan defense jadi gimana apa yang menentukan defense kita dipake seberapa banyak itu akan kita bahas dalam video ini so tanpa penyang lebar lagi kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya oh iya, gue perlu makasih lagi sama temen gue Samy atau Samspark yang udah minjamin akunnya pastinya sehingga gue bisa ngelakuin test ini jadi terima kasih banyak Sam udah minjamin dan oke langsung aja gue bahas ya nah untuk attack aktif ini sebenernya udah kita bahas waktu pierce secara tidak langsung ya dimana waktu pierce gue ada bilang normal attack untuk light weapon itu 35% dari attack gue normal attack dari light weapon itu damagenya akan sebesar 35% dari attack gue maka itu adalah attack aktif untuk normal attack light weapon kemudian juga ada yang namanya normal attack heavy weapon yang dimana nominalnya itu sebesar 50% dari total attack gue jadi itu adalah attack aktif dari normal attack heavy weapon sedangkan untuk attack aktif skill baik light weapon ataupun heavy weapon itu adalah total attack kita keseluruhan jadi ini hal yang kita bahas di pierce kemarin pierce itu adalah angka attack aktif kita sadar gak sadar ya jadi itu adalah angka yang nantinya akan kita pakai dalam perhitungan bedanya pierce ini gak akan dikurangin apa-apa lagi sedangkan dalam perhitungan damage normal itu akan ada dikurangin yang namanya defense dan defense itu bekerja seperti ini guys defense aktif kalau kita diserang pakai light weapon itu adalah 35% dari defense gue dari defense yang kita milikin gitu kemudian kalau gue diserang pakai heavy weapon maka defense gue yang aktif itu sebesar 50% dan kalau gue diserang pakai skill defense aktif gue adalah total defense gue keseluruhan oke itu adalah yang disebut dengan defense aktif jadi defense kita juga dipengaruhi sama senjata yang dipakai sama lawan kita itu penting untuk kalian ketahui menurut gue kenapa karena dengan menyesuaikan ya dengan menyesuaikan kondisi angka defense kalian kemudian dengan melihat senjata lawan kalian kalian bisa prediksi apakah kalian mampu untuk gebel terus-terusan di depan memberikan damage terus-terusan atau kalian perlu tarik ulur ya maju serang mundur serang mundur gitu ya karena kalian tahu seberapa besar kira-kira damage yang bakal masuk ke kalian kalau kalian diserang pakai light weapon damage yang masuk itu akan lebih besar sedangkan kalau kalian diserang pakai heavy weapon damage yang masuk itu akan lebih kecil karena ada perbedaan defense aktif kita gitu ya biarpun attack lawan juga terpengaruh kalau mereka pakai light weapon attack mereka memang lebih kecil tapi kita gak bisa ngambil resiko kalau misalnya mereka buildnya itu full attack maka attack mereka 35% bisa jadi sakit banget buat kita karena defense kita cuma aktif 35%nya aja jadi ini juga penting untuk kalian ketahui kalau pvp kalian lihat jenis senjata lawan kalian kalian bandingkan ke angka defense kalian kira-kira kalian kuat apa enggak kalian bisa menilai sendiri ya kira-kiranya seperti apa nah itu untuk attack aktif dan defense aktif jadi gue keluarin kalkulator gue dulu dan kita akan gue bakal ngulangin lagi satu kali gitu ya oke jadi attack aktif gue kalau light weapon itu adalah senilai 12.826 dikali 35% ini kalau gue pakai light weapon dan gue nyerang orang maka attack gue yang akan diperhitungkan itu adalah sebesar 4.490 kalau gue nyerang orang pakai heavy weapon maka attack gue yang akan dipakai dalam perhitungan itu sebesar 50% oke sebesar 6.413 kalau gue nyerang orang lain pakai skill maka attack aktif gue maksudnya adalah 12.826 dikali 100% oke jadi kurang lebih seperti itu untuk attack aktif sedangkan kalau gue diserang pakai light weapon maka defense gue yang terpakai adalah 8.014 dikali 35% yaitu sebesar 2.805 itu defense gue yang dipakai untuk nahan serangan dari si target tadi ya jadi dengan adanya angka defense aktif ini gue pengen coba simulasikan dulu dalam video ini karena gue gak ada partner untuk sparring disini gue bakal kasih contoh kalau misalnya karakter gue nyerang diri sendiri gitu ya jadi gue akan hitung pakai angka attack gue kemudian gue akan kurangin ke angka defense gue jadi karakter gue si korpus itu nyerang diri dia sendiri maka damage yang timbul itu ada di angka 28 disini ada kurung gak ya gak ada tanda kurung kayaknya ya oke gue bakal hitung terpisah deh 12.826 ini adalah attack aktifnya oke 4.490 4.490 ya kemudian defense aktif gue sebesar berapa tadi oke 4.490 kurang 28.05 ini kurang 4.490 gini aja deh oke minusnya hilangin maka damage yang akan gue terima kalau misalnya karakter gue nyerang diri dia sendiri dengan normal attack itu adalah sebesar 1686 ini adalah damage yang akan gue terima dari serangan karakter gue sendiri gitu ya kalau misalnya gue bisa mukul diri sendiri gitu pakai panah gitu kan tembak diri sendiri atau pakai buku tampol muka sendiri damage gue adalah 1686 kalau misalnya gue nyerang diri gue sendiri pakai heavy weapon nanti gue ambil pedangnya lalu pukul diri sendiri damage gue bakal masuk berapa itu adalah di angka 12.826 dikali 50% jadi damage attack aktif gue 6.413 oke gue bakal keep itu dulu 6.413 nanti akan kita kurangin dengan defense aktif gue 8.014 dikali 50% oke 4.007 tadi damage gue itu 6.413 6.413 dikurang 4.007 nah kalau gue mukul diri gue sendiri pakai heavy weapon maka damage yang masuk itu ada di angka 2.406 oke dari sini mungkin kalian lihat wah kalau ditabuk pakai heavy weapon lebih sakit daripada ditabuk pakai light weapon karena tadi damage light weapon cuma 1.600an sedangkan ditabuk pakai heavy weapon gue dengan dengan angka defense yang sama itu bakal terima 2.400 defense sama attack sama tapi damage dari heavy weapon itu lebih sakit oh jangan salah dulu yang harus diingat adalah heavy weapon mukulnya cuma 1 kali light weapon 2 kali berarti kalau gue dipukul pakai light weapon ini 2 kali damagenya itu 3.200 makanya gue bilang tadi kalau misalnya kalian kira-kira defensenya rendah dan kalian ketemu lawan dengan light weapon lalu mereka normal attack aja itu damagenya akan lebih sakit daripada dipukul dengan heavy weapon 1 kali so kalian bisa mulai pertimbangkan disitu tarik ulurnya gimana karena heavy weapon normal attacknya itu cuma 1 damage yaitu 2.400 sedangkan light weapon itu udah pasti 2 kali damage jadi kalian bakal dapat 1.600 lebih 2 kali jadi totalnya itu di angka 3.200 damage untuk 1 kali normal attack dari light weapon itu yang harus kalian perhatikan dan kalian boleh was-was kalau misalnya udah mulai pvp dan ketemu pemegang light weapon karena biarpun normal attack mereka akan memberikan damage yang lebih besar daripada pemegang heavy weapon oke sekarang kita masuk ke dalam skill oke kita masuk ke dalam skill disini untuk skill heavy weapon itu lebih diuntungkan dengan adanya perhitungan defense kayak begini ya kenapa? karena defense kita karena dipakai secara total itu gak ada persenan-persenan attack kita juga dipakai total untuk memakai heavy weapon itu biasanya skillnya itu nyerangnya beberapa kali dengan persentase serangan yang sama dan punya bonus damage juga biasanya kalau kalian perhatikan skill-skill dari heavy weapon itu akan lebih memberikan damage kecil tapi banyak jadi dia kayak kayak light weapon normal attack gitu damagenya keliatan kecil tapi banyak gitu ya itu tipikal dari heavy weapon kalau light weapon justru kayak satu kali serang satu kali serang doang gitu ya dan damagenya gak terlalu gede kalau damage-damage damage skill dari light weapon ya jadi kalau misalnya kalian main spam skill kemudian kalian buildnya attack maka heavy weapon akan sangat menguntungkan untuk kalian dan untuk attack active defense active kalau diserang pakai skill gue gak akan tunjukin di kalkulator kenapa? karena attack activenya itu adalah total attack kalian dan defense activenya adalah total defense kalian jadi gak gue tunjukin ya oke sekarang timbul pertanyaan kalau misalnya ada yang namanya attack active kemudian ada yang namanya defense active gimana kalau attack kita terlalu kecil sehingga damage yang diberikan itu sangat rendah kalau kalian pernah pvp dan kalian pernah jeli perhatiin damage kalian mungkin kalian bakal ketemu kayak kok damage gue 0 kok damage gue 1 gue bakal jelasin dulu sumber dari damage 0 dan damage 1 damage 0 dan damage 1 cuma bisa timbul dengan 2 bantuan damage 0 itu kalau misalnya kalian punya talent yang ini original soul dengan punya talent original soul kalian bisa bikin damage yang kalian terima itu sebesar 0 tapi ingat disini itu damage yang ditampung atau damage yang ditahan cuma sebesar 3% dari maksimum hp kalian jadi kalau kalian pengen manfaatkan original soul selama mungkin karena dia durasinya paling lama ini 5 detik di level 1 gue gak tau kalau level selanjutnya apakah akan lebih lama tapi kalau kalian pengen pertahankan dia selama mungkin maka max hp kalian juga harus gede ya max hp kalian juga harus gede supaya dia gak cepat hancur shield dan dengan adanya shield dari original soul ini damage yang kalian terima bisa berubah jadi 0 oke kemudian kalau damage 1 damage 1 itu datang dari relic relic timebox namanya dengan adanya relic timebox ini kalau kalian udah aktifin yang efek bawah atau efek butterfly dream setiap kali kalian berhasil ngeblock maka akan ada 8% peluang damage yang kalian terima itu menjadi 1 damage dan ini perlu status block artinya kalian untuk bisa manfaatin pasif butterfly dream kalian itu harus naikin status block kalian setinggi-tingginya supaya dia banyak nge-trigger dan semakin banyak nge-trigger pastinya semakin besar peluang untuk nge-trigger efek ini dimana damage yang kalian terima itu cuma 1 damage aja nah sekarang itu adalah 2 sumber untuk dapet damage 0 dan damage 1 kalau gak ada pasif atau talent dari swordman itu ataupun kalau tidak ada bantuan dari timebox tadi yang merupakan relic kalian gak akan pernah jatuh sampai damage 0 atau damage 1 karena di game ini dia cukup baik ada yang namanya fitur minimum damage jadi minimum damage yang bisa kalian berikan kepada lawan serendah-rendahnya attack kalian gitu ya gak mungkin damage kalian itu jatuh dari jatuh di bawah dari 10% dari total attack kalian jadi gue kasih contoh lagi disini pakai kalkulator total attack gue itu adalah 12.826 kan nah kalau gue nyerang orang lain nyerang player lain misalnya damage gue itu paling rendah ada di angka 1283 gak akan lebih rendah daripada ini lagi jadi normal attack gue mau gue pakai eh ini light weapon ya jadi mau gue pakai bow ataupun buku ya setiap light weapon gue normal attacknya paling rendah adalah 1283 dan tidak akan lebih rendah kemudian kalau gue mukul orang pakai heavy weapon maka damage normal gue gak akan lebih rendah dari 20% dari total attack gue artinya damage terendah gue adalah 2566 gak akan jatuh di bawah itu ini bisa kalian coba kalian cari aja temen kalian yang defensenya tinggi setinggi-tingginya kemudian kalian turunin attack kalian sebanyak-banyaknya kalian ajak mereka ke legion kalian coba pukul dan pasti damage kalian akan jatuh di kisaran 10% untuk light weapon dan 20% dari attack kalian untuk heavy weapon tapi ini cuma untuk normal attack ini cuma berlaku untuk normal attack lalu gimana dengan attack skill untuk attack skill ini punya konsep perhitungan yang sedikit berbeda skill itu bisa memberikan damage yang begitu besar tapi juga kalau misalnya attack kalian gak ada maka skill ini bisa jatuh sampai serendah-rendahnya dan paling rendah itu adalah di seper 20 ada di seper 20 dari total attack kalian jadi kalau misalnya attack gue rendah banget kemudian defense lawan itu tinggi banget dan gue akhirnya gue nyerang lawan tersebut pakai skill dan damage gue jatuh sampai negatif sampai minus karena kan kita kalau untuk hitung skill itu defense-nya full defense-nya full jadi kalau damage-nya negatif otomatis gue harusnya 0 dong damage-nya tapi dari game ini dia gak mau kasih kita damage 0 maka damage gue adalah sebesar 12.826 dikali 1 per 15 atau kalau mau sederhananya itu dikali dengan 6,6666666666666 panjang Light weapon Oke Kalau gue pake light weapon Sekarang Kalau gue pake heavy weapon Gimana Kalau gue pake heavy weapon Akan ditekan lebih rendah lagi guys Heavy weapon itu Dia bakal dapet sampe 1 per 20 nya 1 per 20 ya Artinya Kalau gue pake heavy weapon Dan gue nyerang pake skill Tapi attack gue rendah Atau defense lawan terlalu tinggi Maka damage minimum gue Untuk setiap skill gue Adalah di angka Kali 1 per 20 Oke Ada di angka 600 42 Itu adalah damage terendah gue Oke Untuk si Apa namanya Heavy weapon ini Jadi setiap skill gue Kalau misalnya Attack gue itu memang kecil banget Dan defense lawan itu tinggi banget Maka gue bisa Jatuh sampe angka Damage 642 Dan ini gak akan jatuh Lebih rendah lagi Ini udah titik minimum Gak bisa dijatuhkan lagi ya Damage dari angka ini Maka itu adalah Attack active Defense active Dan Damage minimum Yang bisa kita capai Dalam game ini Mekanisme ini ada Untuk menunjang Supaya kalian tetap Ngambil talent dari swordman Kalau misalnya kalian pengen tebel Kemudian juga Pake relic timebox Dan naikin block Kalian untuk bisa dapetin Damage 1 Sebanyak mungkin Karena si block ini Nanti bakal bantu Untuk relic tersebut Dan crit juga nanti Bakal bantu untuk relic Tapi kita akan bahas Crit dan block Di video selanjutnya Oke untuk video Kali ini Semoga bisa dipahami Kalau misalnya Ada yang masih Bingung Silahkan tuliskan aja Di komen di bawah Tanyakan aja Kalau gue baca Gue bakal respond Dan gue bakal coba jelasin Atau kalau enggak Kalian bisa join aja Ke discord gue Ada linknya di deskripsi Kemudian buat kalian Yang belum nonton video Tentang pierce Kalian bisa cek Deskripsi di bawah juga Udah gue taruh playlistnya Itu ada video penjelasan Mengenai Deskripsi Mengenai Pierce Untuk normal attack Dan juga pierce Untuk skill Dan kesimpulan gue Untuk status pierce Tersebut Oke sekian dulu Video kali ini Semoga membantu Semoga bisa cukup menjelaskan Dan semoga dengan ini Kalian bisa mulai paham Mengenai Bagaimana attack bekerja Bagaimana defense bekerja Dan bagaimana juga Demek kalian bisa timbul Karena Menurut gue ini penting Menurut gue ini penting Kenapa Karena Game ini Late gamenya adalah PvP base Biarpun sampai sekarang Kita mungkin ngerasa Kayak ini adalah PvE base Tapi Kemungkinan besar Late gamenya bakal Jatuh Jatuhnya ke PvP Dan kita akan Berkutat di Battle dengan player lain Terutama dengan Adanya Legion War juga Yang dimana kalian bakal Ngepush terus Setiap minggunya pastinya Dan juga adanya Guild War dan lain sebagainya Maka Penting untuk kalian tahu Bagaimana cara Memanage attack dan defense Kalian Kemudian Penting untuk kalian tahu Bagaimana cara Membaca kekuatan Dari lawan kalian Dengan mengetahui Senjata apa yang mereka pakai Kemudian bagaimana Defense kalian bakal Kuat untuk Melawan Target kalian Dan juga Untuk memutuskan Senjata apa yang harus Kalian pakai Kalau misalnya Kalian melihat Lawan Seperti itu Misalnya Jadi ya Sekian dulu untuk video kali ini Semoga membantu Sekali lagi Kalau kalian suka Silahkan di like dan di share Videonya Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe Terima kasih Sampai jumpa Dadah